Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Nah ini rancangannya Ella, udah ditampilkan di berbagai negara lho Coba dimana aja itu? Bagaimana ceritanya kok anak umur 5 tahun sudah tertarik pada fashion? Jadi buat gambarnya sih itu dari umur 2 tahun Dua tahun? Dua tahun, aku dari umur 2 tahun emang lebih gambar Tapi belum gambar baju waktu itu? Belum Tapi pas umur 5 tahun itu, sayang ibu juga punya konfeksi ya Oke, ibu punya konfeksi Iya, ibu punya konfeksi Jadinya kita itu, aku lihat ibu bikin baju Bikin baju buat orang Jadi aku pengen ikutin lah Ini kayaknya funny, like I love this looks one Jadi aku ikutin lah, aku ikutin, terus aku bikin baju Terus pas umur 6-7 tahunan, ibu lihat lah, ibu lihat Now she see my potential My potential and she, you know, cari sekolah desain Buat, tapi kan dulu kan gak ada sekolah desain buat anak-anak Ya, gak ada sekolah desain buat anak-anak Jadinya, disekolahin Iya ibu yang daftar Yang daftar sekolah, tapi aku yang dikasih mudunya Oke, jadi ibu pura-pura jadi muridnya, tapi sebenarnya yang belajar kamu gitu Iya Ibunya ada disini gak? Ada Mana ibunya? Oh, ibunya ada disini Iya, luar biasa ya Makanya dukungan keluarga, dukungan orang tua ini jadi penting Sangat aman Nah, Ella, ini yang juga menarik Kay ini tidak semata-mata ya, berkarya untuk dirinya sendiri Tapi dia berbagi ilmu Jadi dia pertama berkolaborasi dengan pembatik-pembatik lokal ya Iya Terus kemudian dia berbagi ilmu keliling ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah gitu ya Kamu menceritakan apa yang kamu lakukan Ya, rumah singga Rumah singga malah Nah, ini menarik, karena dari kecil sudah diajar juga berbagi Aku ingin tahu perspektif Ella melihatkan Banyak orang bilang bahwa bakat, keterampilan, kreativitas Itu dibawa dari lahir Ada yang bilang enggak, itu bisa di asal kok Menurut Ella sendiri? Ada dua selalu Jadi memang bakat bawaan itu ada bang Dibuktikan oleh riset Di sehari-hari pun kita lihat gitu ya Ada anak-anak yang sejak awal sekali Bahkan di usia 8 tahun gitu ya Atau kayak tadi di 2 tahun udah seneng banget gambar 5 tahun dan sebagainya Nah, itu yang memang punya bakat bawaan sangat kuat Biasanya kalau dalam bidang seni gitu ya Atau bahkan sains kita bilangnya prodigi Jadi memang sejak awal itu ada sesuatu yang sangat menonjol Tapi itu jumlahnya di populasi Itu sebetulnya ya tergantung bidangnya ya Sekitar 2-5 persen saja di populasi Jadi kecil sebenarnya Kecil sebetulnya Dan ya tentu ya kemudian yang jadi maestro dan sebagainya Itu ya sebagian dari kelompok ini Tetapi ada kelompok lain Ya yang seperti saya gitu misalnya Dan mungkin seperti sebagian yang lain Itu punya bakat bawaan Tetapi butuh proses yang agak lebih panjang Untuk kemudian sebetulnya mengasah itu Dan pada akhirnya kita eksplorasi dulu Ada berbagai bidang mungkin ya Dari usia balita Usia sekolah dasar gitu ya Ada yang dicoba Oh ada yang saya suka Ada yang gak suka gitu Ada yang saya suka tapi saya gak jago Nyanyi gitu misalnya atau nari Saya suka tuh bang Tapi saya gak jago gitu Jangan nyanyi disini Nah itu jadi tidak akan dipraktekan Nanti penonton pulang semua nanti Tapi kemudian kita perlu memilih Nah jadi ada bakat bawaan Ada kemampuan Nah yang kemudian jadi prestasi yang ideal Itu adalah pada saat bakat bawaan ini Kemudian dilengkapi dengan kemampuan yang juga Makin diasah gitu ya Sepanjang proses Nah masalahnya kita Itu seringkali dua nih Kalau yang saya perhatikan gitu ya Dalam pengasuhan maupun bening-bening Yang pertama eksplorasinya kurang Bang Andi Jadi sejak awal Kesempatannya dibatasi Dipaksa untuk hanya Mengeksplorasi bidang tertentu aja Nah sehingga Kalau pas bidangnya itu memang dia cocok Jadi Tapi kalau pas bidangnya gak cocok Pengalamannya kemudian pengalaman gagal Wah saya gak suka Saya gak berprestasi Saya gak diterima Saya gak dapet pengakuan dan sebagainya Padahal kalau dikali lebih jauh Ada kemungkinan Yang di bidang lain gitu ya Yang dia gak dapet kesempatan eksplorasi Nah Kemudian yang juga seringkali terjadi Eksplorasinya jalan Tapi begitu susah Begitu masuk ke tahap pendalaman Banyak yang berhenti Jadi quitter Berhenti di tengah jalan Nah aku mau nanya kayak nih sekarang Yang kamu paling suka Dari yang kamu kerjain sekarang Itu bagian apanya? Bajunya Bagian bikin bajunya Iya bikin bajunya Bikin bajunya Banyak kan emang bisa Eksplorasi ininya Kayak ini apa-ini apa gitu Oke Jadi pada saat eksplorasi bahannya Gitu ya Bikin bajunya Yang kayak gak suka ada gak? Bikin motif sama bikin krokinya Bikin motif sama bikin apa? Kroki Kroki itu Apa badan Oke bikin badan buat moda Tapi dikerjain juga gak? Dikerjain Dikerjain juga Nah itu kuncinya Bang Andi Jadi banyak orang ngerasa Kalau saya berbakat sesuatu Kalau saya jago sesuatu Itu everything should come easy Semuanya saya pasti suka Semuanya pasti mudah Padahal gak begitu kenyataannya Ada bagian-bagian yang gak suka Tapi dia kerjakan Dia kerjakan juga Nah itu namanya pendalaman Kita mendalami satu bidang Kita suka Kita punya kemampuan dasar Tapi we push through We stick to it Walaupun susah Nah itu yang kemudian membuat kita Jadi ahli Punya excellence di bidang ini Dan ini yang ditunjukin kayak Gak semua dia suka Kita biasanya gini Anak kita eksplorasi Wah suka-suka Wah orang tuanya senang Begitu ada yang susah Aku berhenti ya mah Gitu Ya sudah gak apa-apa Bagi gak cocok Justru susah itu artinya naik kelas Sesudah tahap eksplorasi Naik ke tahap pendalaman Gimana mentoleransi frustasi Gimana dia kemudian bisa jadi jago Gak ada Bang Andi juga kan Pasti ada yang disukain Ada yang gak disukain Sebelum sampai ke level Seberprestasi ini Di bidang ini Oke Marik ya Nah Sebelum kita ngobrol lagi Sama Akela Ada baiknya Kita simak tayangan berikut ini Muda dan berbakat Itulah yang pantas disematkan Pada sosok Akela Naraya Al Yandina Seorang anak berumur 12 tahun Asal Karawang Jawa Barat ini Akela merupakan fashion designer cilik Yang sudah sering melakukan pameran busana Sejak berumur 7 tahun Bahkan Ia sudah memamerkan karyanya Hingga ke Rusia dan Libanon Rancangan busana yang dibuat Akela Kebanyakan menggunakan desain batik Untuk mengusung budaya lokal Hasil dari rancangan desain batik miliknya itu Membawa ia menjadi duta batik kota Bekasi Tahun 2019 Tidak hanya itu Ia juga masuk dalam nominasi tokoh inspirasi anak KPAI Awards Tahun 2018 Dan mendapatkan penghargaan putri berprestasi Kabupaten Karawang di tahun 2021 Anak bungsu dari 5 bersaudara ini Tidak hanya fokus pada rancangan busana yang dimilikinya Namun ia juga tidak ragu Untuk membagikan ilmunya lewat pelatihan membatik secara gratis Lewat kegiatannya tersebut Ia ingin mengajak dan menyemangati anak-anak seusianya Untuk menemukan passion dan melakukan apapun yang mereka inginkan Nah Akela Ini karyamu udah ada brandnya belum? Ada namanya gak? Mereknya Namanya itu yang baru Yang baru aku keluarin itu namanya Karisma K Karisma K Apa itu maksudnya? Kenapa namanya itu? Karena aku pengennya itu jadinya kayak The key to world of charisma Wah aduh Soalnya namanya juga cocokan key tapi jadi key Menarik Ini ke depan kamu akan terus kembangkan Untuk kemudian jadi brand yang dijual Ke masyarakat, ke publik atau apa? Ada rencana apa? Aku emang mau kembangkan Jadi aku juga pengen bikin kampung batik Kampung batik Ya kampung batik Jadi ini semua kampung Aku mau kolabrasi lah sama kayak kampung Apa gitu dimana yang aku bisa jadi kampung berprestasi Jadi kamu pengen ngajak sebanyak mungkin Orang yang juga tertarik Belajar sama-sama, berkarya sama-sama gitu Sekali lagi kita berikan puluh siang muria Untuk Akela Doa kami semua Sukses untuk kamu Dalam usia 15 tahun ini ya Jadi prestasinya adalah Juara 3 lomba menulis artikel tema masa kecil Bung Hatta Juara 1 lomba bercerita tingkat SMP 100 pelajar terbaik Sumatera Barat Juara 2 lomba bertutur tentang Bung Hatta tingkat SMP Sekota Bukit Tinggi Penulis terbaik dalam buku Find It Penulis terbaik dalam buku 2020 Penulis 20 buku Yang terdaftar di Perpustaka Nasional